Intro Yup, balik lagi sama gue Roby Firlian di channel youtube Roby Firlian Dan di video ini gue akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat manual brew yang sederhana di rumah Nah, kan biasanya gue membuat tutorial video untuk ATR, nah kali ini berbeda Oke, sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu alat yang gue pakai Nah, untuk dripper ya, gue pakai Kelita Wave Dan Paper Filternya Lalu, disini gue pakai server kaca Lalu, ada Digital Scale Dan Kettle Jadi, alatnya semua sederhana ya Dan disini gue ada Hand Grinder Lalu, gue pakai Meal Jack untuk menampung air panas Dan kopinya gue pakai dari Pematik Kopi Flores Bohang Sebelum kita mulai giling, kita setting dulu si Hand Grindernya Kalau gue di Hand Grindern Komandante ini Gue setting untuk ukurannya 20-22 klik Atau gilingannya medium Dan disini gue pakai 15 gram si Kopi Flores Bohang Dan jangan lupa, sebelum giling kalian flash dulu Jika si Hand Grinder kalian itu sebelumnya memakai kopi yang berbeda Tujuannya supaya rasanya lebih maksimal Oke, sambil kita nunggu juga si air panasnya Ini dia Ini dia air panasnya sudah mendidih Oke, kita siap untuk nyadu Oh iya, untuk suhunya gue pakai 90-93 derajat Celcius Nah, sebelum kita mulai Gue biasanya selalu basahin sih paper filternya Tujuannya supaya apa sih paper filter dibasahin dulu sebelum seduh Tujuannya supaya chemical yang ada di paper filternya itu larut dalam air panasnya Karena kan paper filter buatan pabrik gitu Tuh, dan gue selalu panasin gelas gue Untuk menjaga suhu pada saat kopi masuk ke dalam gelas gue Nah, ini dia ukurannya medium Kelihatan enggak? Nah, seperti ini Gilingannya Baunya sih khas banget ya Si natural flores sembuang ini Oke, langsung aja kita mulai seduh Di tuangan air pertama Gue tuang sampai 50 ml dengan waktu 30 detik Dan gue selalu agitasi seperti ini Tujuannya supaya air yang masuk ke dalam kopi itu merata Untuk ekstraksinya juga Kita tunggu sampai 30 detik Lalu kita tuang sampai 150 ml Dengan waktu 1 menit 10 detik Nah, disini gue pakai teknik yang benar-benar dasar banget Yang pastinya kalian gampang banget Pelajari Di rumah Oke, kalau sudah 1 menit 10 detik Tuang lagi sampai Total akhir 250 ml Dan di akhirnya Gue selalu agitasi lagi Tujuannya supaya kopi yang ada di sela-sela paper filter si Kalita ini Ikut terkena airnya juga Dan larut ke bawah Dan untuk waktu Gue gak berpatokan Karena gue selalu Ikuti sapetiris Dan kopinya disini gue pakai flores bohang Dengan proses natural Dan disini juga ada flavornya Dan kopinya gue pakai dari pemantik kopi roastery Nah, ini udah jadi Di 2 menit 5 detik Kayaknya agak kecepetan sih Cuma kita coba dulu rasanya Hmm, baunya Yang kayak tadi gue bilang Khas banget Si naturalnya Karena gue pribadi suka kopi-kopi natural Jadi Ya, semua kopi natural Gue rasa enak semuanya Sebenernya kopi gak ada yang gak enak sih Gitu Wangi banget Sumpah Hmm Oke, sekian dulu video tutorial manual bro dari gue Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Gue Roby Firlian Bye-bye 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 Terima kasih.